Sebanyak 208 keluarga petani, pedagang, dan buruh tembakau mendapat pelatihan keterampilan berbasis kompetensi dan produktivitas yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja atau Disperinaker Kabupaten Temanggung. Pelatihan yang dibiayai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT ini juga sebagai upaya menurunkan pengangguran di Temanggung dan menciptakan lapangan kerja baru. Pelatihan kerja berbasis kompetensi dan produktivitas dikelar Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja atau Disperinaker Temanggung Jawa Tengah. Di tahun 2024 ini ada dua tahap pelatihan yang diikuti oleh 208 peserta. Tahap pertama berlangsung dari tanggal 13 Mei hingga 13 Juni 2024 dan diikuti oleh 128 peserta. Bidang pelatihan meliputi keahlian pengolahan hasil pertanian, menjahit, perbengkelan, tata rias, keahlian kecantikan, dan pengelasan. Sedangkan tahap kedua yang dikelar tanggal 15 Juli hingga 13 Agustus 2024 diikuti oleh 80 peserta dengan bidang pelatihan barista, tata rias pengantin, servis peralatan elektronik rumah tangga, desain grafis, dan terapi spa. Kepala Disperinaker Temanggung Sri Endang Praptaningsih, Kamis 13 Juni mengatakan, pelatihan ini didanai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2024 sebesar 800 juta rupiah. Para peserta merupakan anak maupun keluarga dari petani tembakau dan buruh tembakau. Karena dana itu diperuntukkan untuk kesejahteraan keluarga petani dan buruh tembakau. Keserta ini adalah pedagang pelatang atau juga penuh yang pertama adalah kita meningkatkan kapasitas atau kompetensi para pemuda-pemudi mencari kerja utangannya untuk mendapatkan atau meningkatkan skill-nya yang diinginkan. Dan yang tujuan kedua adalah di dalam rangka untuk menurunkan tingkat pengambilan terbuka. Saya mendapatkan pelajaran dari Pak Bersop melibu-libu, melibu-libu, kerimba dan menyimpul. Din Perinakar berharap pelatihan ini bisa memberikan dan membekali keterampilan tertentu serta pengembangan kemampuan bagi para pencari kerja, sehingga mereka bisa bersaing di dunia pasar kerja. Selain itu juga untuk menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Temanggung. Di tahun 2022 angka pengangguran mencapai 12.042 dan di tahun 2023 turun menjadi 10.982. Pada tahun 2024 ini ditargetkan turun kembali di kisaran 8.000.